Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel youtube dari Bambang Kali ini HB Auto Lamp kedatangan lagi Ini Innova Grand ya Innova Grand jauh-jauh dari Sragen ini teman-teman Innova Grand 2013 Ini dari Sragen ke HB Auto Lamp Semarang Nah ini, jadi ceritanya Bapak ini pernah beli ini Proyektor HID Sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ini Ini dulu beli itu Terus sekarang Daripada Mubazir pengen dipasang ke Innova-nya Dulu beli untuk mobil R3 Tapi belum sempat kepasang Akhirnya nganggur 4 tahunan katanya ini Ini HID-nya udah nggak dipakai Tapi ini pakai LED ya Jadi LED-nya LED Model apa? H1 kok om ya LED-nya tipe H1 ya Nah ini nanti Pengen dipasangi pakai Relay set Pakai relay set Terus juga Kita juga mau Ini untuk fog lamp-nya juga sama Kayak gitu juga Projector juga Tapi masih pakai LED ya Ini nanti mau dipungsikan juga Untuk Head beam-nya Ada kabelnya nggak ya Seri-nya itu Ini cek dulu Kok kita ini nggak ada kabelnya? Oh ya nggak ada kabelnya Nggak ada kabelnya Berarti yang diolah ini aja Oh ini ternyata ada Kabel silenoidnya Jadi nanti kita fungsikan Kita kasih relay set juga Biar bisa ngedeam Ya mantep Ini generasi sebelum Bilet ada ya Ini untuk Merknya Fahid Fahid juga Merknya Strinsip kerjanya Mirip sekali Saya akan suka Bilet itu Kalau mati Nggak bisa diganti lampunya Kalau ini Lebih mudah diganti Nggak perlu bongkar-bongkar Ganti Lampu atau bolamnya itu bisa Langsung ganti Dari luar ya Ya ini Untuk Fog lamp-nya Fog lamp Apa ya jenis ya Fog lamp Fog lamp HID ya Zaman dulu Tapi ini sudah diganti Light ya Kita akal-akal Biar bisa Untuk Hake beam Hake beam Saat lampu Jadi pas siang hari Tetap bisa Hake beam Nah ini kita buatkan Langgan relay setnya Kita buatkan Langgan relaynya Nggak gini Yes Ruwet ya Ini untuk tampilan Hake beamnya Pakai Strot 3 inch BMW Klasik Ini tanpa Bobo ya ini Sudah diukur tadi Aman Kemika Karena model Ini ya Model Bowelnya itu Benteg ya Jadi tidak Terlalu panjang Oh ini emang bolong Ini Pernafasan Seperti gini ya Ini relaynya Ini Dari Ownernya Minta Dibuatin Relay Set Sekali ya Nah sebenarnya Kalau Lihat dari Dayanya ini ya Nggak perlu pakai Relay Ini Nggak perlu pakai Relay Aman sih Cuma Ownernya Minta Dip Pakai Relay Set Dan ini Barang Sudah dibeli Sekitar 4 atau 5 tahun Yang lalu Barang 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 Baru Kepasang Simpanan Nah ini Sekarang Kita Sudah Rakit Relay Sat Sudah Terpasang Biasanya Posisi Kita Tempatkan Disini Terus Ini Kabel Kabelnya Ini Yang Jalur Ke Lampu Utama Jalur Sebelah Tanah Terus Ini Jalur Yang Foclamp Jalur Foclamp Sudah Kita Sponsong Semua Ini Untuk Relay Jadi Yang Ini Untuk Lampu Utama Ini Untuk Foclamp Ya Yang Utama Sama Foclamp Terus Kita Coba Mari Kita Coba Beam Ya Ini Projector Tapi Lampunya Pake LED Ini Zaman Dulu Masih Bisa Bersaing Lumayan Nah Ini Posisi Mika Ya Ini Masih Terlihat Semburat Semburat Kuning Terus Nanti Kita Amplas Kita Poles Dan Ini Yang Sudah Kita Poles Nano Burn Coating Sudah Hening Lagi Untuk Retak Rambut Nggak Bisa Hilang Tapi Relatif Sudah Jauh Sama Yang Tadi Sudah Jauh Bisa Lebih Bersih Lagi Nanti Dilihat Hasil Nah Ini Pekerjaan Di Innova Grand 2013 Sudah Selesai Ini Pemasangan Projector LED Ini Generasi Sebelum BLED Sama Poles Mika Terus Setting Juga Untuk Instalasi Foclamp Foclamp Projector Juga Projector Foclamp LED Juga Sama Ini Bukan BLED Tapi Lampunya Pake Bulem Pake LED Ini Secring Secring Dan Relay Ada Dua Set Ini Untuk Lampu Utama Ini Untuk Foclamp Instalasinya Ini Kita Lewatkan Sini Atas Sama Yang Bawah Untuk Foclamp Kita Coba Nyalanya Ya Ini Untuk Headlamp Terus Foclamp Bisa Ngedem Semua Terus Posisi Mati Ngedem Siang Juga Bisa Ngedem Semua Atas Bawah Oke Terima kasih Sudah Menonton Videonya Demikian Tadi Pekerjaan Innova Grand Sesamar Dari Sragen Ya Teman Teman Jadi Untuk Terangnya Cukup Lumayan Lah Ini Harta Karun 5 tahun Yang Lalu Tidak Jadi Dipasang Di Mobil R3 Akhirnya Dipasang Di Innova Grand Oke Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Bye Bye Sampai Terima Nmapah Tidak Tidak Nmapah Terima